Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE, LIKE, KOMEN dan SHARE, LIKE, KOMEN dan SHARE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, 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 LIKE, KOMEN dan SHARE... Film dibuka dengan sebuah flashback yang terjadi 10 tahun lalu Dimana mafia bernama Hernan Reyes masih berjaya di Brazil Mafia yang dijuluki Samidi ini memiliki seorang anak yang difonis ODGJ Dan pernah masuk rumah sakit jiwa Dia adalah Dante Reyes atau yang sering dipanggil dengan Paijo Di sini Samidi mengajak anaknya untuk membuat Dominic Toretto dan kawan-kawan sangat menderita Karena telah merusak bisnisnya Seperti yang diceritakan pada film Passpipe Samidi adalah penguasa di Brazil Dia bahkan menyimpan berangkas raksasanya di kantor polisi Namun hal tersebut dihancurkan oleh Dom CS Yang bekerjasama dengan agent FBI yaitu Luke Hobbs Tanpa teding aling-aling mereka menerobos masuk ke kantor polisi itu Dan mencuri berangkas milik Samidi Samidi pun murka dan langsung mengerahkan pasukannya untuk menangkap Dom dan beserta timnya Tapi tentu saja Dom tidak mudah untuk dikejar Karena dia telah memodifikasi mobilnya dengan nos paling kencang di dunia Tidak hanya itu Dom juga memiliki skill tingkat dewa untuk melumpuhkan musuhnya Dia tidak perlu menggunakan senjata otomatis ataupun bom Dia hanya perlu ngedrip dengan mobilnya untuk membuat Paijo Nyongsep ke dalam kali Dan membuat ayahnya modar di tempat 10 tahun kemudian Dom terlihat sedang berada di sebuah lapangan Di sana dia melatih anaknya yang bernama Little B agar bisa ugal-ugalan sepertinya Kemudian Dom dan anaknya pulang ke rumah Di mana timnya sudah berkumpul di sana Ada Tej, Roman, Han dan juga Ramsey yang sudah menunggu Tidak hanya mereka, Letty dan Mia juga berada di sana bersama ibu Dom Mereka sengaja berkumpul untuk makan siang bersama Sambil mendengarkan wejangan dari ibu Dom Setelah makan-makan, squad Dom membicarakan tentang misi baru dari The Agency Di mana mereka harus mencuri sebuah senjata militer yang sangat berbahaya di kota Roma Dalam misi ini, Dom dan Letty tidak akan ikut serta Karena mereka harus menjaga anak mereka di rumah Oleh karena itu, misi akan dipimpin oleh Roman yang ditemani oleh Han, Tej, dan Ramsey Di sisi lain, Dom mulai merasa takut kalau keluarga tercintanya akan berada dalam bahaya Sebab pekerjaannya selama ini telah membuat dirinya memiliki banyak musuh Tapi Dom juga beruntung karena memiliki ibu yang selalu bisa menenangkannya Selain itu, tentunya Dom juga memiliki istri seperti Letty yang sangat menyayanginya Di saat Dom mulai ragu dan takut Letty akan mendukungnya Terlebih lagi karena mereka telah bersama selama 20 tahun Beberapa saat kemudian, mereka tiba-tiba kedatangan tamu tak diundang Dan tamu tersebut adalah Chipper Yang merupakan teloris paling berbahaya Sekaligus musuh bebuyutan Dom Tidak hanya musuh biasa, Chipper juga telah membunuh Elena mantan kekasih Dom Namun Chipper tampak terluka parah Dan ingin menyampaikan sesuatu kepada Dom dan Letty Dia pun akhirnya dipersilahkan masuk Lalu sambil ditudung pistol oleh Letty Chipper menceritakan apa yang sebenarnya terjadi Malam itu, markas Chipper dibobol oleh Paijo yang datang seorang diri Pria Odi Gigi tersebut ingin mengajak Chipper bekerjasama Untuk membunuh Dom dan kawan-kawan Tapi Chipper tidak suka dengan caranya Apalagi Paijo telah menyandra keluarga dari anak buah Chipper Sehingga mereka semua berhianat kepadanya Kemudian Paijo mengambil sebuah perangkat teknologi milik Chipper Dan menyuruh anak buah barunya untuk menghabisi teloris tersebut Walaupun dikeroyok Chipper berhasil mengalahkan mereka semua Dan itulah alasannya menemui Dom dan Letty Dia ingin memberitahu mereka bahwa Paijo adalah iblis yang sangat menyeramkan Keesokan harinya Dom menyerahkan Chipper kepada Little Nobody Yang merupakan ejen terbaik di The Agency Lalu ejen ini bertanya kemana Han dan kawan-kawan Dom pun mengatakan kalau mereka sedang berada di Roma dan bekerja untuk The Agency Namun Little Nobody tidak pernah memberikan misi apapun kepada mereka Di sini Dom dan Letty pun sadar kalau anak buah mereka telah dijebak oleh Paijo Keduanya pun bersiap untuk pergi ke Roma Di waktu yang sama Roman dan yang lainnya sedang menjalankan misi Seperti biasanya Roman dan Han bertugas untuk ugal-ugalan di jalan Sedangkan Tej dan Ramsey bertanggung jawab untuk meretas sistem Dan membajak truk militer yang berisi senjata berbahaya Tapi sayangnya truk yang dibajak oleh Tej dan Ramsey telah dihack oleh Paijo Bahkan dua truk di belakang mereka sengaja diledakan untuk memberi peringatan Tej dan Ramsey pun terkejut setelah tahu kalau ada bom raksasa di dalam truk yang dinaiki mereka Di sisi lain Dom dan Letty baru saja sampai di lokasi kejadian Dan tanpa membuang banyak waktu mereka berusaha menghentikan truk tersebut Akan tetapi Paijo tidak mau kalah Dia pun memutuskan untuk melepaskan bom raksasa ke jalanan Dengan cara menggulingkan truknya Selagi Dom dan Letty sedang menghentikan bom Handan yang lainnya melarikan diri dari kejaran polisi Mereka mengambil jalan pintas melalui sebuah terowongan Sementara itu Paijo akhirnya turun tangan sendiri untuk mengganggu Dom dan Letty Agar mereka tidak bisa menghentikan bomnya Dan sambil kejar-kejaran dengan Letty Paijo sempat menanam bom di mobil milik Little Nobody Untungnya dia bisa keluar dari mobil sebelum bomnya meledak Di sisi lain, Ramsey sedang mencoba untuk mematikan detonator bom raksasa Dengan cara meretas sistemnya Sedangkan Letty masih berusaha menghentikan Paijo yang semakin ugal-ugalan Karena gagal meretas sistemnya Ramsey menyarankan agar Dom menggiring bom raksasa tersebut ke arah sungai Supaya ledakannya tidak memakan korban jiwa Di waktu yang sama, Letty tidak bisa lagi mengejar Paijo Karena dia tertangkap oleh polisi setempat Dan setelah lolos dari kejaran Letty Paijo pun mengaktifkan bom raksasanya Yang berarti Dom hanya memiliki waktu 30 detik untuk mengirim bom itu ke dalam sungai Beruntung Dom menjatuhkan bom raksasa ke dalam sungai Lalu Gara-gara ledakan bom tersebut, Dom dan kawan-kawan kini menjadi buronan karena dianggap sebagai kelompok teloris Padahal itu semua adalah ulah dari Paijo Kabar tentang Dom dan kawan-kawan pun akhirnya terdengar oleh Ems yang kini memimpin The Agency setelah Mr. Nobody menghilang Berbeda dengan pendahulunya Ems sangat membenci Dom CS Dia bahkan berencana untuk menangkap dan membunuh mereka Padahal Dom telah banyak berjasa untuk The Agency Oleh karenanya, anak Mr. Nobody yang bernama Tess Membujuk Ems untuk mengurungkan niatnya Akan tetapi, pria ini tidak mau mendengarkan saran dari Tess Tess yang tidak setuju pun akhirnya memilih untuk menolong Dom dan kawan-kawan Bersamaan dengan itu, Dom kini harus berjuang sendirian setelah Letty ditangkap oleh polisi Sedangkan timnya yang lain terpaksa harus bersembunyi Untungnya, mereka dibantu oleh Queenie Yaitu ibu dari show bersaudara yang sepenuhnya memihak kepada Dom Selain itu, dia merupakan emak paling berbahaya di film-film sebelumnya Di sini, Queenie menasehati Dom agar tidak mudah percaya kepada orang lain Di tempat lain, Ems sudah berada di dalam pesawat Untuk melaksanakan operasi penangkapan Dom Dia juga telah mengirim pasukan untuk menculik Little Bee Dan adik Dom, yaitu Mia Toretto Di rumah Dom, Mia pun langsung melindungi Little Bee Dengan melawan pasukan Ems Untungnya, dia mendapatkan bantuan dari Jakob Toretto Yang merupakan kakak keduanya Berkat kebrutalan Jacob dan Mia Semua pasukan Ems pun mampu dibantai habis Setelah itu, Jacob menyuruh Mia untuk mengamankan diri Sedangkan dia akan melindungi Little Bee Sementara itu, Tess sedang berada di Napoli untuk bertemu dengan Dom di sebuah warung beras kancur Namun, dia tiba-tiba didekati oleh beberapa jamet yang ingin menyerangnya Sontak wanita ini pun langsung menghajar mereka Selepas membrutal, Tess akhirnya bisa menemui Dom Di sini, Tess memberitahunya kalau Paijo sudah kembali ke Brazil Dia melacaknya dengan teknologi milik ayahnya Yaitu God's Eye atau Mata Tuhan Namun sebelum pergi, Dom meminta bantuan Tess untuk mengeluarkan Letty dari penjara Tess pun mau membantunya, tapi butuh waktu yang cukup lama Karena Letty dipenjara di tempat yang dikawal sangat ketat Tanpa membuang waktu, Tess segera mengunjungi penjara yang mengurung Letty Di tempat ini, Tess hanya bisa memindahkannya dari sel ke ruang medis Selebihnya, Letty harus mencari cara sendiri Agar bisa dipindahkan, Tess harus melukai tubuh Letty Dan pura-pura bertengkar dengannya Di waktu yang sama, Han, Roman, Tess, dan Remsi baru saja tiba di London Kini mereka harus mencari cara untuk menemui Dom Keesokan malamnya, Dom sudah tiba di Brazil Dia kemudian menemui teman lamanya yang bernama Diogo Dia juga bertemu dengan seorang pembalap cantik Yaitu Isabel Neves yang merupakan adik dari Elena Namun di sini, Isabel belum mengenal siapa Dom sebenarnya Lalu tak berselang lama, Paejo datang ke tempat itu Dia juga sudah menduga kalau Dom akan mencarinya Setelah berbahasa basi, Paejo pun mengajak Dom untuk balapan mobil Dan jika dia menolak, maka Paejo akan menyuruh anak buahnya Untuk baku tembak dengan anak buah Diogo Mau tak mau, Dom harus menerima tantangan tersebut Tidak hanya Dom, Diogo dan Isabella juga mengikuti balapan ini Tapi setelah berada di garis start, Dom mulai curiga dengan gerak gerik Paejo Karena pria gila itu memberikan aba-aba kepada anak buahnya Walaupun begitu, balapan tersebut tetap dilaksanakan Ketika balapan berlangsung, Dom semakin curiga kepada Paejo Dan benar saja, Diogo dan Isabel telah dicurangi Paejo sengaja menanam bom di bawah mobil mereka Dom pun mau tak mau harus memilih Antara menolong Diogo atau Isabel Dan dengan terpaksa, Dom akhirnya menyelamatkan Isabel Dengan demikian, mobil Diogo pun diledakkan Sehari setelah balapan, Paejo membunuh beberapa jamet Lalu mengawetkan mereka Dan karena pernah tinggal di rumah sakit jiwa Paejo pun mengajak mayat-mayat itu untuk mengobrol Kemudian, dia membuka laptopnya Dan mulai meretas rekening milik Dom Untuk mencuri semua uangnya Di sisi lain, Letty sudah dipindahkan ke ruangan medis Sebagaimana yang diinginkan oleh tes Namun, Letty tidak sendirian Karena Cipper juga sedang dirawat di sana Beberapa saat kemudian, Cipper diam-diam Mengaktifkan sistem ventilasi Yang membuat para penjaga dan juga dokter Menghirup gas beracun lalu pingsan seketika Cipper juga melepaskan Borgol dari tangan Letty Walaupun dulunya musuh Kini Cipper harus bekerja sama dengan Letty Karena musuh mereka sama Akan tetapi, mereka harus berpura-pura gelut Untuk mengelabuhi para pengawas Dan meski hanya sandiwara Letty tetap menghajar Cipper dengan sekuat tenaga Sementara itu, Han dan kawan-kawan masih terjebak di London Mereka belum menemukan solusi untuk bisa bertemu dengan Dom Terlebih lagi, uang direkening mereka telah dirampas oleh Paijo Namun setidaknya, Roman masih memiliki banyak uang Yang dia sembunyikan di balik jaketnya Karena masih memiliki uang, Han dan kawan-kawan pun pergi ke sebuah warnet yang pernah menjadi langganan Ramsey Di sini, mereka akan memesan peralatan tempur melalui kenalan Ramsey yang bernama Bowie Peralatan itu akan digunakan untuk mengalahkan Paijo Tapi saat transaksi, Tej dan Roman selalu berbeda pendapat Hingga akhirnya, mereka pun berbaku hantam di dalam warnet Lama-kelamaan, Ramsey muak dengan pergelutan tersebut Dia pun langsung memisahkan mereka Dan menyuruh Bowie untuk segera melakukan pemesanan Sialnya, Bowie berhianat Dan telah melaporkan lokasi mereka kepada Ems Ramsey pun marah dan langsung menghajarnya Di waktu yang sama, Jacob berniat untuk membawa Littleby ke tempat persembunyiannya di Portugal Namun dia harus membuat paspor palsu terlebih dahulu Agar tidak terdeteksi oleh Ems dan konco-konconya Namun yang tidak Jacob sadari CCTV bandara sudah diawasi oleh anak buah Ems Dan benar saja, mereka berdua dibuntuti hingga ke dalam pesawat Untung saja, Jacob mampu mengalahkan mereka semua Selain itu, dia juga mendapatkan bantuan dari teman pramugarinya Untuk membantunya keluar dari pesawat Jacob juga telah menyiapkan perahu terbang miliknya Yang akan digunakan untuk terjun dari langit Beralih lagi ke Brazil Dimana Isabel sudah mengetahui identitas Dom Mereka berdua pun mengenang kembali sosok Elena Yang merupakan polisi hebat Lalu, Isabel tiba-tiba teringat Bahwa kakaknya pernah menitipkan berkas-berkas Tentang keluarga Samidi dan Paijo Dari berkas-berkas tersebut Dom akhirnya tahu Kalau Paijo masih menjadi pemilik dari bangunan kantor polisi Yang pernah dia rampok 10 tahun lalu Untuk itu, Dom pun berencana pergi ke sana Dan mencari tahu lebih banyak tentang Paijo Sayangnya, dia dibuntuti oleh Ems yang sudah berada di Brazil Namun, pria kekar ini dihalangi oleh beberapa jamet Brazil Dan mau tidak mau, dia pun harus berbaku hantam dengan mereka Singkat cerita, Dom pun tiba di bangunan kantor polisi milik Paijo Di tempat itu, Dom melihat layar di seluruh dinding ruangan Yang menampilkan foto-foto keluarganya Di sini, dia sadar kalau Paijo telah mengintai keluarganya selama 10 tahun Lalu, Dom mendapatkan telpon dari Paijo Yang mengancam akan membuatnya lebih menderita lagi Dan benar saja, tidak berselang lama Ems dan anak buahnya datang untuk mengepung Dom Karena tidak bersenjata, Dom pun terpaksa menyerahkan diri Di dalam mobil keamanan, Dom hanya diam sambil mendengarkan ocehan Ems Lalu, Dom memasang sabuk pengaman Karena dia tahu Paijo pasti akan menyerang mobil yang dinaikinya Dan benar saja, sebuah roket tiba-tiba meluncur ke arah mobil tersebut Kemudian, baku hantam pun terjadi Antara pasukan Ems dan pasukan Paijo Ems juga akhirnya memberikan senjata kepada Dom Agar pihaknya tidak kewalahan menghadapi pria ODGJ itu Sedangkan Dom, dia harus menyelamatkan Isabel yang disandra oleh Paijo Untung saja, tes datang tepat waktu Dan langsung menudungkan senjata ke arah Paijo Alhasil, Paijo pun mengalah lalu menyerahkan Isabel Kemudian, Dom membrutal hingga membuat gigi emas Paijo patah menjadi dua Karena tidak bisa mengalahkannya Paijo pun menyuruh anak buahnya untuk menembak tes Ems dan juga Isabel Yang membuat Dom tidak bisa menghajar Paijo lagi Selagi Dom mengepis serangan helikopter, Paijo menghampiri tes dan mengambil God Eyes miliknya Dan dengan teknologi tersebut, Paijo bisa melacak lokasi Jacob dan Little B Dan kemudian, dia pergi menggunakan helikopter Saat ini, Dom hanya bisa pasrah Dia kemudian menyuruh Isabel untuk mengantarkan tes ke rumah sakit Sedangkan dirinya akan bergabung dengan Ems demi menyelamatkan anaknya dan juga Jacob Di sisi lain, Handan yang lainnya memutuskan untuk meminta bantuan kepada Deckard Shaw Mentan pasukan khusus yang pernah menjadi musuhan Tanpa basa-basi, Deckard pun langsung mengajak duel kepada Han Tapi itu tidak berlangsung lama Karena anak buah Ems tiba-tiba menerobos masuk ke markas Deckard Alhasil, Handan Deckard pun memutuskan untuk bekerjasama agar bisa mengalahkan mereka Terima kasih telah menonton! Setelah membantai budak-budak Ems, Deckard setuju untuk membantu Han dan kawan-kawan Terlebih lagi, ibunya yaitu Queenie juga menjadi sasaran Paijo Sebagai anak mami, tentunya Deckard tidak akan tinggal diam Dia pun langsung menyiapkan senjatanya dan akan pergi sendirian Sementara Han dan yang lain akan dijemput dengan pesawat tempur miliknya Singkat cerita, mereka sudah berada di pesawat tempur yang akan menuju ke Portugal Di sini, Deckard dan Roman kembali berbaikan Sedangkan Ramsey terlihat gelisah Karena dia adalah orang yang menciptakan teknologi God Eyes untuk The Agency Namun saat ini, teknologi tersebut bisalah gunakan oleh Paijo untuk membahayakan nyawa Little Bee Di waktu yang sama, Paijo dan pasukannya sudah tiba di Portugal Mereka juga telah mengetahui tempat persembunyian Jacob dan Little Bee Tanpa membuang waktu, Jacob pun langsung mengajak Little Bee keluar dari tempat itu dengan mobil tempur miliknya Terima kasih telah menonton! Berkat mobil tempur tersebut, Jacob mampu menghancurkan anak buah Paijo dan mobil mereka Tapi sialnya, senjata di mobil tempurnya tiba-tiba macet Sehingga, dia hanya bisa mengandalkan kecepatan mobil untuk menghindari Paijo Di sisi lain, pesawat M sudah sampai di Portugal Namun, dia belum menemukan tempat untuk mendarat Dan karena anaknya sedang dalam bahaya Dom pun nekat terjun dari pesawat dengan bermodalkan mobil canggihnya Karena bantuan Dom, Jacob menjadi sedikit lega Walaupun senjatanya macet Akan tetapi, Little Bee tiba-tiba keluar dari mobil Lalu memperbaiki senjata di mobil Jacob Dan hal itu pun dimanfaatkan oleh Paijo untuk menangkap bojil satu ini Gara-gara itu, Jacob pun merasa bersalah kepada Dom Dia akhirnya memutuskan untuk mengorbankan dirinya Terlebih lagi, tanki bensinnya sudah bocor Dan yang bisa dia lakukan adalah menghalangi pasukan Paijo Agar Dom bisa menyelamatkan anaknya Sebelum mengorbankan diri, Jacob sempat mengucapkan selamat tinggal kepada kakaknya Lalu Setelah Jacob tewas, Dom dihadang oleh dua helikopter Yang hendak melempar mobilnya ke sungai Namun, berkat skill menyetirnya Dom mampu membuat helikopter tersebut saling bertabrakan Kemudian, Dom mengejar Paijo Lalu meyakinkan Little B untuk melompat dari mobilnya Dengan berani, bocil itu pun melakukan perintah sang ayah Dan kini, yang perlu dilakukan Dom Hanyalah pergi ke pangkalan udara dan kembali ke Amerika bersama Ams Tapi sayangnya, dia dicegat oleh dua mobil peledak Yang sudah disiapkan oleh Paijo Tidak hanya itu Han dan kawan-kawan yang baru sampai Juga terkena jebakan Batman Pesawat mereka ditembak dari jarak jauh Hingga nyungsep ke sebuah lembah Dan tidak disangka-sangka Yang menembak pesawat itu adalah Ams sendiri Ternyata, dia dan Paijo sudah bekerja sama sejak 10 tahun lalu Hal tersebut pun membuat posisi Dom semakin terpojok Namun, selama dia masih memiliki mobil Apapun bisa dia lakukan Dom lalu nekat terjun ke sungai Ketika mobil peledak akan menabraknya Ketika mobil peledak komentibu Ampernya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Samidi akan bangkit lagi untuk balas dendam kepada Hobbes Film pun tamat dengan ending yang menggantung dan akan dilanjutkan di sequel berikutnya Film ini mengajarkan kita bahwa keluarga adalah harta yang paling berharga Dan keluarga tidak bisa dibatasi oleh hubungan darah Karena harus diakui banyak saudara-saudara yang kelakuannya seperti anak dajjal Segitu dulu untuk hari ini Saya Tobi mewakili orang yang masih mainan Tamiya Mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya Dan Kamsia Assalamualaikum Wr Wb